Kudut misalnya Kecuali wahabi Bahkan fatwanya yang terjadi Ketika ada imamnya kunut Yang di belakang mengaminkan Ketika imam di depan pun tak kunut Yang di belakang tak usah sejutnya Tentang kunut Sesungguhnya ini adalah persoalan Khilafiyah Ulama berbeda Pendapat tentang masalah ini Di Tarji Muhammadiyah Itu sudah jelas Bahwasannya terkait dengan kunut Itu hadisnya Do'if, karena hadisnya Do'if terkait kunut subuh Maka Muhammadiyah Tidak mengamalkan kunut Subuh Jadi Muhammadiyah tidak mengamalkan kunut Subuh Nanti jenis kan masih bisa pula Kalau kurang yakin Karena majalah suara Muhammadiyah ada edisi Online nya Itu bisa googling lagi Suara Muhammadiyah Kunut subuh Nah itu nanti Akan ada pembahasannya disitu Kenapa tidak Mengamalkan kunut subuh Karena bagi Majelis Tarji Muhammadiyah Bahwa kunut subuh Hadis-hadisnya itu Do'if Karena hadisnya Do'if Maka tidak bisa Diamalkan Meskipun demikian Kita Mengakui Bahwasannya Ini adalah Ranah Perbedaan pendapat Di kalangan para Ulama Tetapi putusan Tarjih Sudah jelas Bahwasannya itu Hadisnya Do'if Apakah benar Di Muhammadiyah Kunut subuh itu Tidak dipermasalahkan Anda mungkin Bisa mendengar Pembahasan Yang dilakukan oleh Ustadz Mujiman Ini hanya Tambahan saja Dari saya Berkaitan dengan Kunut subuh Ada beberapa Berita Yang ditulis Oleh para ulama Hadis Antariq Bin Asim Al-Asja'i Karena Abi Qudsalla Khalfa Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Wahua Ibnu Sitta Assyarata Sanatan Wahabi Bakrin Wahumar Wahusman Kuala La Ayy Bunaya Muhdas Ini Riwayat Yaitu Su'aib Arnaud Yaitu Dalam Takhrijah Hadis Yang Ke 1438 Takhrijah Hadis Al-Musnad Ke 2700 Yaitu 21 Dikatakan Dikatakan Isnaduhu Suheh Ala Surti Muslim Akhrajah Termidi Juga Dikeluarkan Oleh Termidi Dalam Hadis Yang Ke 402 Imam Nasa'in Ke 1080 Ibnu Majah Yaitu Ke 1241 Imam Ahmad Ke 2721 Banyak Ya Banyak Sekali Dan Hadis Ini Juga Terdapat Di Dalam Al-Irwa'ul Ghulil Yang Ditulis Oleh Syekh Albani Sebenarnya Syekh Albani Ini Bisa Dikatakan Talakkinya Dari Mereka Tadi Ya Abati Inna Kasul Layta Khalfa Rasul Allah Sallallahu Alayhi Sallam Wa Abi Bakar Wa Umar Wa Usmana Wa Alih Huna Bil Kufati Nah Wah Khamsis Sini Na Akanu Yaknutuna Fil Fajri Nah Ini Ini Kesaksian Sahabat Kesaksian Sahabat Itu An Abi Malik Dari Imam Abi Malik Al Asja'i Sa'ad Bintarik Ya Abati Wahai Bapakku Inna Kasul Layta Khalfa Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Sungguh Engkau Solat Bersama Yaitu Solat Di Belakang Rasulullah Sallallahu Sallam Abu Bakar Umar Osman Ali Huna Bil Kufah Yaitu Di Kufah Nah Wakhamsin Sekitar Yaitu Lima Tahun Tahun Akano Yaknutuna Fil Fajri Jadi Dia Lima Tahun Bersama Ali Bin Abi Talib Akano Yaknutuna Fil Fajri Apakah Mereka Semuanya Berkunut Kola Ay Bunaya Muhdas Hei Anakku Perbuatan Kunut Subuh Itu Muhdas Yaitu Barang Baru Al-Wani Al-Irwa'ul Walil As-Sahe' Ya Diterangkan sebagai berikut Kanat Tabi'una Radiyallahu Anhum Yahrisuna Herson Shadidan Ala Tahsil Ilmi Sahabati Alladi Ta'allamuhu Min Rasulullah Sallallahu Sallam Jadi Disini Disebutkan Bahawa Kalangan Tabi'in Radiyallahu Anhum Yaitu Mereka Benar-benar Memberikan Motivasi Untuk Bisa Mendapatkan Keinginan Yaitu Ingin Mendapatkan Ilmu Para Sahabat Yang Mereka Ajarkan Yang Mereka Pelajari Dari Rasulullah Sallallahu Wala Sallam Mereka Yaitu Mendatangi Para Sahabat Bertanya Kepada Mereka Karena Ingin Mendapatkan Tadi Ilmu Dari Para Sahabat Wafihadal Hadis Yakulu Tabi'iyu Di Dalam Hadis Ini Seorang Tabi'i Berkata Abu Malik Abu Malik Al-Asya'i Kultu Li'abi Aku Berkata Kepada Bapak Bertanya Kepada Bapak Kepada Jadi Ya'abati Ayyi Ya'abati Wa Tuhdaful Ya' Wa Tak Litakrib Yaitu Dengan Membuang Ya' Dan Tak'nya Litakrib Yaitu Tujuannya Lebih Mendekatkan Jadi Ada Tak' Disini Ya'abati Itu Dibuang Tak'nya Yaitu Bawasanya Engkau Solat Dengan Mereka Itu Di Madinah Di Belakang Mereka Itu Di Madinah Demikian Juga Ketika Ali bin Abi Talib Engkau Di Sana Di Kufa Bersama Ali Ayyi Haisu Intaqol Alayyu Bil Khilafah Ila Kufa Ketika Khilafah Ali Itu Pindah Ke Kufa Nahwan Min Khams Sinin Yaitu Sekitar Lima Tahun Lamanya Ayyi Qoriban Min Khams Sinin Yaitu Sekitar Lima Tahun Apakah Yang Demikian Itu Mereka Berkunut Apakah Mereka Berkunut Semuanya Ayyi Ya Ayyi Al-Rashiduna Yaknutuna Fi Solat Dan Khulafah Al-Rashidin Apakah Mereka Semuanya Berkunut Di Dalam Solat Wafiri Wayatin Yaitu Dikatakan Mawaddahatin Ainda Ibni Maja Akanu Yaknutuna Fil Fajr Apakah Mereka Semuanya Berkunut Di Dalam Solat Sebu Wal Kunut Itu Doa Ba'dar Rafi Minar Ruku Kunut Itu Adalah Doa Yaitu Sesudah Bangun Dari Ruku Atau Sebelumnya Falmuraduhuna Al-Kunut Fi Solat Til Fajri Sedangkan Yang Dimaksud Dalam Pertanyaan Ini Adalah Solat Fajar Dan Pertanyaan Itu Yaitu Mempertanyakan Tentang Kunut Fi Gairi Subhi Wal Witir Hai Anakku Kunut Subuh Itu Muhdas Amrun Mustah Dis Yang dikatakan Amrun Mustah Dasun Yaitu Amrun Muhtadasun Artinya Perkara-perkara Yang Diada-adakan Wa Muhtadaun Atau Perkara-perkara Yang Dibuat-buat Lam Yakun Yaf'aluhun Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Yang Tidak Pernah Mengerjakan Nawalal Khulafa'ul Rasidun Dan Juga Khulafa'ul Rasidun Radiyallahu Anhum Wahada Yadullu Ala Adami Masru'ayati Hadal Kunut Nah Dikatakan Disini Ini Menunjukkan Ala Adami Masru'ayati Hadal Kunut Yaitu Tidak Masru'nya Hukum Kunut Tidak Disari'at Hukum Kunut Yang Demekian Ini Menjadi Mashab Kebanyakan Dari Para Ulama Sedangkan Kunut Itu Sendiri Hanya Bersifat Khusus Di Dalam Yaitu Kunut Kunut Dan Zila Saja Tidak